Coba cerama Teo Oke, kata agama dimana disitu? Ya, ini ya, justru ini terdapat ini Apa kata agama disitu? Wah, sekarang, sekarang Oke Oke, ini saya Pernyata disini adalah Amal, saleh, atau kebenaran Bukan agama Iya Sekarang yang menyebutkan agama siapa? Ini waktu gue, stop, stop Oke, silahkan Dimit, ya Dari situ kan kita tau ya Bahwa si Nandar ini ya Tau bahasa Yunani Tapi dia gak tau Keagaman disitu gak ada Ya, dia ini terlalu banyak bertanya Saya sibuk menjawab Tapi ya Saya agak bingung ya Kalau di Islam dikatakan ya Keselamatan itu ada Saya mau bawa hadis Muslim 4971 Hadis Muslim 4971 Agak lain ya Ternyata kalian ini pagan ya Mengkorbankan manusia Oke, hadis Bismil abil wal ibni wal rohil kudus Ilahu wahid Pada video kali ini teman-teman sekalian Mari kita menyaksikan video perdebatan antara Ustadz Nandar dengan Kak Agata Jadi teman-teman sekalian Si Nandar ini suka menyerang pribadi ya Dia bilang si Agata ini adalah seorang Yang sudah pengalaman dengan Wik-wik dan Ya pokoknya Kasar ya teman-teman sekalian ya Ya Wajar aja sih ya Karena memang Mereka paling ahli Kalau soal selakangan Begitu ya Nah Kali ini mereka bahas tentang Penebusan gitu ya Jadi Ustadz Nandar ini kan tidak terima Kalau keselamatan itu Dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Dan yang menggerakkan secara cuma-cuma Kepada orang-orang Kristen Nah dia tidak terima Nah dia katakan Kenapa harus mengorbankan manusia Mengorbankan Yesus gitu ya Untuk pengapunan dosa Nah Bagaimana dengan Islam Yang kemudian Mengorbankan orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Nasrani Untuk menghapuskan dosa mereka Yang sebesar gunung ya Misalnya Ustadz Nandar Punya dosa sebesar gunung Lalu ditimpakan Kepada Yahudi dan Nasrani Artinya bahwa Allah SWT itu ya Mengorbankan manusia Untuk pengampunan dosa Daripada Umat ya Nah ini sangat seru sekali Perdebatan mereka oleh karenanya Mari kita simak teman-teman sekalian Sampai selesai Berikut ini Katanya itu terlalu pulgar Saya sebagai seorang laki-laki Ada seorang perempuan yang belum menikah Sudah tahu orgasme Sudah tahu nempel metu Sudah tahu Ini kayaknya berpengalaman banget Dari mukanya ini ya Dan di dalam Bible Setiap perempuan yang tidak perawan Agatha Itu harus dibakar loh Anda belum pernah melihat Nih Ya Bahkan di dalam Alkitab itu Di dalam Bible Setiap perempuan yang tidak perawan Harus di Mississippi-nya itu Harus di Belekeken Apa Belekek itu bahasa Sunda ya Teman-teman Ada gak bahasa Indonesia aja Belekek Ya Di dalam bahasa Sundanya Ini di Belekeken Bayangin nih Ayat Alkitab nih Ayat Bible ya Ayat Bible nih Ulangan dua-dua nomor sebelas Maka haruslah ayat dan ibu gadis Itu memperlihatkan tanda-tanda Keperawanan negeri disitu Kepada para tua-tua tokoh Di pintu gerbang Bayangin nih Seorang gadis Harus Membukakan Mrs. P-nya Di Belekeken Ya di Belekeken itu Gimana ya Bahasa Indonesia nya Di Apa sih Di ini nih Tahu Belah Duren Nah di Belekeken namanya itu Di Belah Duren Bayangkan inilah ajaran Bible Makanya Agatha ini Terlalu pasih Ngomong orgasme Pengalaman kayaknya Di orgasme Ngomong Peltu Ngomong Cerot Aduh ya Allah Seorang perempuan loh Ngomong kayak gitu Udah berpengalaman Agatha Memang Menurut Yesus Apa ya Surganya Kristen Dipenuhi oleh para Pecundal gitu Baik Jadi di dalam Kristen Teman-teman Mohon maaf Apabila kata-kata saya Begitu terlalu menyakitkan Di dalam Kristen Memang tidak ada jaminan keselamatan Coba tunjukkan Saya akan bertanya kepada Anda Dimana dalilnya Yesus menebus dosa Satu nih Dalilnya kan Kemudian Dosa apa yang ditebus Dosa asal Atau dosa yang berjalan Kalau dosa Yang berjalan Dimana dasarnya Karena menurut Yesus Matius 5 20 Siapa yang agamanya Tidak lebih benar dari Yahudi Maka tidak akan masuk sorga Pertanyaan berikutnya Apa agama yang benar Apa agama yang lebih benar Dari agama Yahudi Dimana agama Yang lebih benar itulah Yang akan membuat kamu Masuk sorga Ternyata Lukas 6 40 Agama yang lebih benar itu Agama Islam Kenapa kalian tertutup Pintu hatinya Jelas-jelas Bible mengatakan Lukas 6 Nomor 40 Jaminan keselamatan itu Hanya dengan Islam Loh Ya Bahkan Yesus Yesus poligami Yesus tadi Menurut Itu Menurut Martin Luther Anda tahu gak Lukas 7 38 Menyebutkan apa Di situ Perkawinan Yesus Yesus sudah kawin Nih Saya gak mau bahas itu Saya mau membahas Bagaimana Jaminan keselamatan ini Hanya ada dalam Islam Saya sudah menunjukkan Berapa kali Lukas berapa Nandar Nandar Lukas berapa Ini loh kata Yesus Talmid enenu gadol minhamoreh Seorang murid tidak akan pernah lebih besar dari gurunya Abal akan Tetapi Kolmi siapapun Sehuslam Yang masuk Islam Limudoyihyehkemorehu Tetapi yang masuk Islam akan sama dengan Yesus Itu menurut Yesus loh Jadi Yesus dengan saya sama Yaitu apa Penduduk kerajaan Allah Itu kata Yesus Sekarang saya pertegas kepada Anda Dimana dalil Dosa Kristen ini ditebus Yang sudah wik-wik Oh yes oh no Kayak agata nih Oh yes oh no Ditebus dosanya dimana dalilnya Kemudian yang kedua Dosa apa yang ditebus Dosa yang berjalan atau dosa Yang dosa asal Yang ketiga Di dalam Kristen ini Upah dosa adalah maut Ya Kalau kamu berdosa ya Masuk neraka Apakah ada api penyucian Di dalam agamamu Coba jelaskan Dalilnya mana Sebutkan Jangan lain ditanya Lain dibahas Ingat Banyak orang yang akan mu'alap Karena kamu tidak bisa jawab Pertanyaan saya Bukan dulu Sebelum ke situ Coba Oke gue ya Ini waktu dulu berarti ya Itu agama Atau kebenaran Kita akan lihat ya Oke Baik Buka 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 Baik boleh Boleh Ini waktu dulu ya Kalau dia mau jujur ya Bisa bahasa Yunani Bukan agama Mau agama Mau kebenaran Oke Baik ya Matius 5 Nomor 20 ya Ayat 20 Ya Baik Saya baca ya Ini waktu kamu tapi ya Jangan Nah ini teman-teman ya Yang mengatakan agama ini adalah Yesus ya Coba saya baca terjemahannya dulu Loh kenapa Ini saya baca dulu terjemahannya Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Ahli-ahli Torat dan orang Parisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan sorga Ini saya tidak ngarang Oh bahasa Yunani gak Baik ya Ya ini Saya bahasa Yunani nya ya Kata agama yang mana? Kata agama yang mana? Kata agama yang mana? Sebentar Ya sebentar dulu Ini Yang mana kata agama? Yang mana kata agama? Eh lanjut loh Ayo Mana kata agama? Gak usah sampai atas Kata agama yang mana? Oke sebentar dulu Ini Eh kata agama Gramatheon Ayo Gramatheon ini Gramatheon Gramatheon Coba kamu buka Gramatheon Gramatheon Yang justru ini Yang justru ini terjebakan ini Apa kata agama disitu mana? Gak sekarang Sekarang Oke Ternyata disini Adalah Amal Saleh Atau kebenaran Bukan agama Iya Sekarang yang menyebutkan agama siapa? Stop Oke silahkan Dimit Ya dari situ kan kita tau ya Bahwa si Nandar ini ya Tau bahasa Yunani Tapi dia gak tau Keagaman disitu gak ada Dia ini terlalu banyak bertanya Saya sibuk menjawab Tapi ya Saya agak bingung ya Kalau di Islam dikatakan ya Keselamatan itu ada Saya mau bawa hadis muslim 4971 Hadis muslim 4971 Agak lain ya Ternyata kalian ini Pagan ya Mengkorbankan manusia Oke Hadis muslim 4971 Kamu cek ya Nandar ya Aku agak ngeri loh Ngeri ya Kalian yang buat dosa Orang Yahudi dan Nasrani Yang nebus Anjah What the fuck Ya Agak Kalau kita baca ya Nandar ya Aduh ini Ngeri loh Tuhanmu gak ada kerjanya ya Bukannya Tuhannya Gitu yang nebus kalian Ini ya Ini saya bacakan ya Telah menceritakan kepada kami Telah menceritakan Menceritakan ya Ya Dari Nabi Nabi kau nih ya Salam bersabda ya Di hari kiamat telak Sekolompok dari kaum muslimin Yang akan datang membawa dosa mereka Sebesar gunung Widew Mali Allah Mengampuni dosa-dosanya Allah mengampuni dosanya Tapi apa yang terjadi Ya kita lihat ya Allah mengampuni dosanya-dosanya Lalu membebankannya Kepada orang Yahudi dan Nasrani Lalu dikatakan Rauh berkata Aku tidak tahu siapa Dari siapa keraguan ini Abu Burha berkata Maka hal ini Kuceritakan kepadamu Ya Bahwa nanti Kalian Itu butuh Yahudi dan Nasrani Hei Allah kau kerjanya apa Nah Jadi ya Saran untuk orang-orang Islam Baik-baik sama orang Yahudi Baik-baik sama orang Nasrani Karena Allahmu gak sanggup Gak sanggup Menanggup Dosa kalian Hanya butuh Yahudi dan Nasrani Jadi kalian gak usah sholat Baik-baik Cukup cari Yahudi dan Nasrani Hei Waktu habis Waduh-waduh Harus selesai Loh ganti Waktu habis Oke teman-teman Saya jawab ya Waktu dia habis Oke Terima Agatha Inilah ya Pengikut Nabi Palsu Si Pendusta Paulus Dari Tarsus Dia menyalahkan Katanya Kata dia Nandar bukan agama Disitu Ini loh Agatha Lihat nih ya Ini kalau di HP Anda tidak percaya mungkin ya Ini nih Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2008 LAI Yang salah satu tim Penerjemahannya adalah Perkalis Edwin Doktor ya Profesor Ibu Rita Wahyu Coba kita buka nih Matius 5 Nomor 20 Coba baca ya Maka aku berkata Kepada Maka aku berkata Kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Ahli-ahli Torat Dan orang Parisi Sesungguhnya Kamu tidak akan masuk sorga Jadi kamu Menghina LAI Salah terjemahan Begitu Saya hanya membacakan Ada yang Apa yang ada disini loh Yang tertera loh Kata Yesus Kalau kamu agamanya Tidak lebih benar Dari Yahudi dan Parisi Maka tidak akan masuk sorga Kamu kok menyalahkan terjemahan agama disini Sementara yang menerjemahkan agama disini adalah Apa Lembaga Penerjemahan yang diakui otoritasnya di Indonesia Bahkan di Asia Loh berarti gak berul juga LAI kan Kamu mau menerjemahkan di dalam Matius 5 nomor 20 Sebagai apa Matius 5 20 sebagai kebenaran Tetap saja Saya ganti ya terjemahannya sesuai dengan Yang kamu suka Bahkan Romo Danielmu itu saja Menggunakan terjemahan ini Berarti kamu lebih hebat dari Romomu itu Romomu suruh berdebat dengan saya Kalau berani Tak babak belurin seperti kamu Nah teman-teman Kalau seandainya Kita ganti terjemahannya Baik ya Apabila kesalahanmu Apabila kebenaranmu Tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Kalian tidak akan masuk sorga Menurut Yesus Kalau kesalahanmu Tidak lebih benar dari Yahudi Itu tidak akan masuk sorga Lah kamu Ngomong saja Orgasmo Peltu Ejakulasi dini Bagaimana orang solehah Ngomong semacam itu Menurut Yesus saja Kamu tidak akan masuk sorga Itu menurut Yesus loh Jadi di dalam Kristen Jangan lari Jangan garu-garu kepala Jadi di dalam Kristen Tidak ada jaminan keselamatan Tuhannya palsu Bahkan roh kudus saja Makhluk ciptaan Tuhan Disembah Saya tunjukkan ya Roh kudus itu Makhluk ciptaan Tuhan Disembah Jakaria 12 Nomor ke 1 Nih saya tunjukkan Agata Kalian ini Tidak bakal menemukan Keselamatan Orang roh kok disembah Nih kita lihat Teman-teman lihat nih Ucapan ilahi Pirman Tuhan Tentang Israel Demikian pirman Tuhan Yang membentangkan langit Dan yang meletakkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh Di dalam diri manusia Ternyata roh kudus Yang ada di dalam diri Yesus Adalah diciptakan Nih Saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya Masa Debar Adonai Atau Masa Debar Yahweh Al Yisrael Neum Adonai Atau Neum Yahweh Notes Shammayim Peyosed Aret Peyoser Ruah Ha Adam Ruah Adam Bekir Bo Ternyata roh kudus itu adalah ciptaan Kenapa disembah oleh Orang penyembah manusia Coba kamu berdoa tadi Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Ini yang ngajarin siapa Yesus berdoanya begini Ya Allah Tuhan kami Semayasera Lah kamu Bapak Anak Roh kudus Ini pagan Ini salib Nah Kamu babak Belur lu juga ya Kemudian Memang benar Menurut Al-Quran itu Yahudi dan Kristen ini Akan menjadi bahan Api neraka Dimana dasarnya Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke-24 Fa'i lamtaf alu Walangtaf alu Fatakun narolati Wa kuduhan nasual hijaroh Pu'idat lil kafirin Ya pasti kalian tidak akan dapat membuatnya Kalau tidak akan dapat membuatnya Ya jagalah dirimu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Salah satu diantaranya Memang Kristen dan Yahudi Sudah tahu Kristen dan Yahudi menurut Islam masuk neraka Nah kamu tetap di dalam kekristenan Ya Agatha Banyak orang yang Minta saya debat sama Agatha Ternyata enggak Terima kasih telah menonton